Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal mencoba untuk membuktikan 20 mitos yang ada di Minecraft 1.19 apakah itu benar atau salah. Soalnya tanpa pasmasi, let's go to the list. Pertama, kodok tidak bisa kena racun atau poison. Oke, jadi disini ada kodok guys. Apakah benar? Nggak bisa kena poison? Mari kita coba ya. Nope. Oke, mitosnya nggak benar berarti guys. Tetap kena poison tuh. Tuh, lihat. Kasian lah nih kodoknya. Kedua, kita tidak bisa spawn warden di overworld. Oke guys, jadi disini aku udah ngeletakin blok-blok khusus yang bisa nge-spawn wardennya nih. Kusebut si Cepu lah ya. Apakah benar nggak bisa? Ketiga, witch bisa selamat dari infinite bomnya warden. Oke guys, jadi disini aku literally udah ngeliat warden nyembur witch-nya berkali-kali dan sumpah. Nggak mati-mati woy. Gila. Keempat, kita bakalan bisa tenggelam di lumpur atau mat? Oke, aku letakin nih guys lumpur-lumpurnya. Dan aku bakal coba game mode survival, oke? Apakah benar? Bisa tenggelam? Wow. Aku nggak tenggelam. Hebat. Kelima. Spawn kodok di jungle bisa jadi kodok beracun. Oke, mari kita buktikan nih guys. Beneran nggak tuh? Ini jungle ya. Jungle tuh, Minecraft jungle. Kita coba. Ah, masa? Masa sih? Nggak kok. Wah, bohong nih. Keenam. Sonic boom-nya warden, radius-nya 14 blok. Oke, jadi sekarang aku tepat banget berada di 14 blok dari warden-nya guys. Oke. Wow. Radius-nya malahan melebihi ekspektasi gak sih? Ini kan 15 aku taruh nih. Literally disini nih. Disini nih. Disini nih. Dia baru nyembur aku kayaknya nih. Lihat ya. Tuh. Oke, bener. Ketujuh. Fletching tables bisa bikin type of arrows. Oke, aku punya fletching tables disini ya. Apakah bisa di klik kanan? No. Nggak bisa guys. Kedelapan. Kita bisa naruh chest di kapal. Oke, aku coba nih ya. Aku taruh boot disini dan chest disini. Oh. Apa yang terjadi? Sepertinya aku nggak bisa ngeletakin chest di kapalnya deh. Eits. Tunggu dulu. Tunggu dulu cuy. Sabar. Gimana kalau kita coba craft antara chest sama kapal? Boom. Walah. Oakwood with chest. Oakwood, boot dengan chest. Gila. Wow. Kita bisa bawa barang-barang dengan gampang nih sekarang guys. Lewat lautan atau lewat mana gitu kan. Mantap dah pokoknya nih. Kesembilan. Kodok, fall damage-nya lebih kecil daripada mob lain. Alright. Jadi disini aku udah ngeletakin beberapa mob guys. Aku nggak ngeletakin kodoknya dulu karena dia lompat-lompat gitu kan. Jadi katanya disini kodok itu kalau jatuh, damage-nya bakalan kecil daripada mob lain. Oke, kita coba ya. Sapi nih. Oke, mati tuh ya. Sapi langsung mati loh. Piggy, langsung mati. Guguk. Langsung mati juga. Nah, sekarang ya jelas banget ya. Kalau kucing mah nggak bakalan mati dari atas mah ya. Sekarang kita bakal nyoba the moment of truth. Kodok. Boom. Wow. Oke. Kodok literally nggak mati guys ketika jatuh setinggi itu cuy. Wow. Salah satu superior juga nih. Kodok ya disini berarti. Kesepuluh. Di Minecraft 1.19 sekarang sudah ada direksional audio. Oke, jadi disini aku bakal nyobain. Nyari settingannya. Option. Musuk dance sound. Dan voila. Beneran ada. Mari kita coba nyalakan ya guys. Kalian bakalan dengerin sendiri. Disini aku bakal berdiri di sekitar lava ya. Oke. Kalian ngerti maksudnya? Iya, bener banget. Sekarang di kanan. Sekarang suaranya di kiri. Ya, begitu. Jadi kita lebih realistik ngedengernya gitu loh guys. Yup. Fakta. Kesebelas. Chess di kapal memiliki batasan berat. Waduh, waduh. Kalau punya batasan berat tenggelam dong. Oke, mari kita coba. Nih aku isi semuanya anvil cuy. Yang literally bener-bener berat banget. Dan apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa. Oh, nice. Kedua belas. Tropical fish bisa muncul di magroof swamp. Oke, aku sekarang berada di magroof swamp nih guys ya. Apakah benar bakal ada tropical fish? Oh, baru juga mau nyelem langsung nongol tuh guys. Ketiga belas. Kodok bisa makan kambing. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, kita coba ya. Nih kambing nih. Nih kambing. Nih kodok. Kodok, kodok, kodok. Kodok. Ayo kodok. Apakah kamu melihat kambing yang segar dan enak ini sebagai makanan? Wup. Nggak ada yang terjadi sepertinya. It's no way sih ya kodok makan kambing guys. Nggak logik banget sih. Ke empat belas. Ngeledakin ork bakal dropin XP. Nah, ini ada oretz tun nih. Mari kita coba ya. Bisa kah? Wow. Bisa dong. Ke lima belas. Gambar jantung warden mirip kayak soul sand. Oke, ini soul sand. Kalian bisa lihat ya. Wow, muka orang guys. Jadi arwah-arwah bersemayam disini guys. Dan ini adalah wardennya. Kita lihat. Aku nggak tahu itu jantung atau hati sih ya. Tapi kita coba lihat perhatiin dulu. Kalian lihat nggak tuh guys? Tuh, lihat guys. Tuh. Mirip nggak? Mirip nggak sama yang ini? Tuh. Wow. Plot twist guys. Ternyata di dalam badan warden ini ada yang namanya arwah seseorang guys. Mind blowing. Ke enam belas. Kita tidak bisa spawn warden sendiri. Nah, disini kan rada-rada nggak ada si cepu nih guys. Aku bakal nyoba nih ya. Ngeletakin banyak sensor disini. Sama si cepunya nih ya. Sendirian nih ya aku naruhnya ya. Bukan secara alami nih guys. Apakah bakalan nge-spawn warden atau tidak? Mari kita tes. Ada tiga si cepu. Ada empat si cepu nih guys. Empat cepu. All right. Nggak muncul sama sekali wardennya guys. Oke, ini fakta. Ke tujuh belas. Kodok bisa pakai armor. Masa iya sih kodok bisa pakai armor? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuh, nggak mungkin sih guys. Yep. Mitos. Ke delapan belas. Kita butuh siltouch untuk dapetin skulk sensor. Nah, disini aku punya dua biji pickaxe nih guys. Yang satu ada siltouch, yang satu enggak ya. Mari kita coba tes. Yang ini nggak pakai ya. Pup. Ya, nggak dapet guys. Literally cuma XP doang ya. Ini yang pakai siltouch. Boom. Yep. Ngedrop. Mantap. Ke sembilan belas. Powdered Snow bakal bikin warden kedinginan. Wah, masa sih warden bisa kedinginan gara-gara beginian doang? Lava aja. Kebal. Masa beginian? Nggak sih. Kita coba ya. Ayo loh. Nggak bisa naik. Beneran kedinginan guys. Berarti warden tidak kuat sama kedinginan. Dapet tuh guys. Kelemahan warden ya. Kedua puluh. Kodok lompatnya bakalan lebih tinggi ketika berada di blok slime. Alright, alright. Ini slimenya. Ini kodoknya guys. Apakah benar lompatan kodok bakalan lebih tinggi ketika berada di slime? Oke guys. Kalian bisa ngeliat itu ya. Bener apa tidak? Kalian silahkan komen di kolom komentar. Oke? Apakah itu lebih tinggi atau lebih kayak biasa aja gitu loh. Alright guys. Zena love you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Terima kasih.